Satpol PP Kota Bekasi masih membiarkan alat peraga kampanye, APK, para bakal calon peserta kepala daerah yang tersebar di setiap sudut wilayah. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Karto mengatakan, bahwa pihaknya sudah mulai mempersiapkan sosialisasi penertiban, alasan Karto pihaknya belum melakukan penertiban, dikarenakan saat ini belum masuk penetapan sesuai yang dibuat KPU. Lebih lanjut, menurutnya APK yang terpasang di setiap sudut di Kota Bekasi masih dalam tahap sosialisasi. Nantinya aktivitas penertiban APK itu juga akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilihan, sementara pengamatan pos kota, ko, ID, sejumlah APK berupa baliho dan spanduk terlihat jelas di setiap sudut-sudut jalan. Salah satunya di pertigaan Jalan Lingkar Utara, Kaliabang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, setidaknya terdapat tiga sosok bacalon wali Kota Bekasi. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan sudah mulai melakukan sosialisasi, memang sudah awal banyak sosialisasi bakal calon kepala daerah. Memang kita biarkan, belum kita lakukan penertiban, ketika nanti rencananya tanggal 8 sudah ada penertapan bakal menertapan calon, nah disitulah kita sudah mulai melakukan penertiban. Sekarang ini kan sudah kita menertiban bendera-bendera yang bendera partai, bukan calon, bukan bakal calon. Dan saat ini memang masih kita biarkan ketika belum ada penertapan calon yang dipastikan akan maju dalam pekada. Kok yang dilarang sendiri, pemasangan itu di mana saja sih Pak? Yang dilarang kan di depan fasilitas pemerintah daerah, sarana ibadah, sekolah, kemudian juga di taman, tapi kalau di taman memang ketentuannya... Terima kasih sudah menonton!